Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat petani Sawit seluruh Indonesia Sebelumnya saya doakan semuanya Dalam keadaan sehat walaafiat Dimerahkan rezeki oleh Allah SWT Alhamdulillah Di sore yang berbahagia ini Tanggal 20 Agustus 2021 Kita sedang berada di Kebun Kelapa Sawit Dengan bahan tanam 239 Variatas 239 dari PBKS Nah ini adalah Penampakan salah satu pokoknya Ini adalah varitas 239 Sayangnya Ini belum di pruning Jadi nampak gondrong Sebenarnya buahnya Lumayan cukup bagus Nah ini salah satunya Karakternya 239 Ini adalah Lepah panjang Dengan potensi Pertahunnya mencapai 38 ton per tahun Dengan perawatan yang Maksimal tentunya Nah ini salah satu kebunnya Salah satu contoh dari pokoknya Ya kita lihat Oke Disini ada Sebenarnya ada tiga tingkat Tapi karena kebanyakan pelepah Jadi Buahnya tidak terlalu tampak Oke kita lanjutkan ke pokok Yang lainnya Nah ini pokok Yang lain dari kebun yang sama Disini Emang gondrong ya Tapi Buahnya juga sudah banyak Sebenarnya Dan Ukurannya Alhamdulillah Kalau menurut saya sih Cukup Bagus Nah disini Kita lihat Di segering Sorry Nah iya Besar kan Kalau nampak di video Memang tidak terlalu Besar Tapi Kenyataannya Sebenarnya ini Sudah Wow lah Oke kita lanjutkan Ke pokok yang lainnya Oke selanjutnya Ini adalah Di sudut Yang lain Disini Ada Buahnya ada Satu Dua Tiga Kalau dikali lapan Berarti sekitar Dua puluh empat Jadi Dalam satu pokok ini Tandanya Sekitar Dua puluhan Sisanya sekitar Dua puluhan Ini Untuk informasi Pokok kelapa sawit ini Ditanam pada Tanggal 14 Agustus 2017 Yang artinya Sudah Empat tahun Nah ini adalah Secara umum Penampakannya Kurang banyak Pokok yang belum Di pruning Ini adalah Kebun milik Dari Bapak Jumangat Jalan Soekaramai Jumai Oke kita lanjutkan Ke sudut yang lainnya Oke Untuk selanjutnya Kita Ke arah Lebih ke belakang Disini kita ada Nampak pohon Yang lebih kecil Karena memang Menurut sumber Yang diberitakan Untuk Penanamnya Itu tidak merata Yang bagian belakang Adalah susulan Nah ini ya Bagus juga Alhamdulillah PPKS 239 Karakter pelepah panjang Dengan produksi Pertahun Mencapai 38 ton Menurut data Dari PPKS Jangan Seragu Untuk Menggunakan Bahan tanam Bebit unggul Insyaallah Jika kita Jika kita Rawat dengan baik Maka hasilnya Juga akan Semakin baik Semakin dipupuk Maka juga akan Semakin banyak Buahnya Oke kita lanjutkan Ke sudut yang lainnya Oke ini juga Di bagian belakang Disini Pohon yang Lebih kecil Dari sebelumnya Tapi buahnya Juga sudah Dua tingkat Rata-rata Disini Buahnya Itu adalah Dua tingkat Keliling Karena itu memang Kelebihan dari Bibit unggul Bibit unggul Dari sumber Yang Kami dapatkan Bahwasannya Untuk masa Tracknya Itu Lebih pendek Dari Bibit Cabutan Atau Kentosan Oke demikian Yang dapat Saya sampaikan Berhubung sudah Azan Waktunya sholat Bila ada topik Balidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati